Pemirsa Cawapres nomor urut 01, Kamis kemarin mengunjungi Makam Raden Aryawira Tanudatar, Bupati Pertama Cianjur yang merupakan sahabat lamanya di kota Cianjur, Cawa Barat. Sementara Cawapres nomor urut 2, Sandiaga Uno, Kamis siang melakukan serangkaian kampanye di Tuban. Sandi hadir menemui emak-emak yang sedang melakukan senam masal di pantai Kelapa Tuban. Kedatangan Cawapres nomor urut 01, K. Ma'ruf Amin disambut antusias jumlah pendukungnya di Cianjur, Cawa Barat. K. Ma'ruf Amin bersilaturahmi dan mohon doa restu kepada sahabat lamanya yang merupakan Kepala Pondok Pesantren Al-Muat Minah Cianjur, K. Raden Abdul Halim. Setelah kunjungannya, K. Ma'ruf juga bersiarah ke makam kerabatnya yang merupakan Bupati Pertama Cianjur, yakni Raden Aryawira Tanudatar. Mohon doa restu, terutama dalam rangka pencalonan saya, terima kasih para ulama, para santri. Karena saya ini dari golongan ulama, golongan santri. Maka tentu saya harus menyampaikan ini secara langsung, sekaligus bersilaturahmi. Sementara Cawapres 02, Sandiaga Uno, kami sekemarin berkampanye di hadapan emak-emak sambil melakukan senam masal di Pantai Kelapa Tuban, Jawa Timur. Tangan Sandi membuat ratusan warga pun tumpah ruah dan saling berbut bersalamat. Dalam percakapannya, Sandi berjanji akan memberdayakan nelayan di pesisir Pantura. Dan untuk melangkitkan industri-industri yang ada di pesisir, sehingga nelayan harga jualnya juga harga yang layak, stabil, dan mereka bisa sejati. Sebelum menemui para nelayan, Sandi juga berkunjung ke ulama, sekaligus berziarah ke makam Sunan Bonang, dan berkunjung ke pusat kerajinan batik di Keratak Tuban. Dari Cianjur, Jawa Barat, dan Tuban, Jawa Timur, tim Liputan Kontributor ANews melaporkan. Kalau memang masih ada sekali lagi, kalau Bapak memiliki bukti-bukti yang kuat, silakan saja dilaporkan. Kalau ada anggota gerindanya korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Terima kasih telah menonton!